Tadi saya bilang sama kesehatan tekan karena cara mereka bicara sama saya gak sepantas nih aja di menurut saya gitu. Selesai memberikan kesaksian pada sidang kasus ikan asin, virus Arafik Ambruk jatuh pingsan. Pihak keluarga virus menyatakan bahwa virus Ambruk karena dirinya tertekan setelah dicerca pertanyaan seputaran organ intim. Mengiakan hal tersebut, virus Arafik juga menyatakan bahwa dirinya tertekan dan merasa tersudutkan. Saya bisa bilang sama kesehatan tekan karena cara mereka bicara sama saya gak sepantas nih aja di menurut saya gitu. Dengan cara yang kayak seolah-olah disudutkan, dipojokin gitu. Tekanan cara bicara mereka tuh berbeda gitu. Karena dia tahu virus adalah seorang perempuan. Yang bisa dibilang adalah dia terhanyi-hanyi karena sifat ini gitu, sikap ini. Dan dia mungkin bisa ngebaca, oh psikologis perempuan yang lemah seperti apa, makanya itu yang diserang. Saya nunggu mereka nyerang saya, tapi mereka gak nyerang saya gitu. Maksudnya kalau misalnya seperti itu, fair dong. Makanya mereka yang ngelakuin adalah, mereka menyerang psikologis virus yang memang dia tahu, oh virus ini lemah apa segala macam, kita serang aja di situ. Masyarakat Indonesia yang saya tahu. Sony Septian, suami virus Arafik yang turut menemani virus, juga ikut buka suara mengenai jalannya persidangan pada hari Senin 27 Januari 2020. Yang paling penting adalah semua bukti sudah lengkap, masyarakat juga sudah tahu sebenarnya seperti apa. Dan saya yakin kok pihak-pihak berwajib, majlis hakim juga tahu masalahnya seperti apa. Cuma mereka cuma pengen muter-muter itu semua aja gitu. Tapi orang pintar pasti tahu apa yang harus dilakukan dan konteks dari masalahnya seperti apa. Entah kenapa obsesi banget mereka mau bahas itu gitu. Padahal itu sama sekali di luar konteks banget. Cuma gak apa-apa kita percaya hukum Indonesia, kita tetap percaya. Kita akan tetap fokus ke undang-undang ITS, akan memperjuangkan harga dari saya gitu. Yang tadi saya bilang, mereka yang buat ya mereka harus bertanggung jawab, kayak gitu kan. Karena di luar islam aja orang berbuat kesalahan aja, Nabi Muhammad aja anaknya bersalah tetap dihukum. Itu di dalam agama gitu. Rasulullah pernah bilang kok, kalau sampai nanti putriku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu adalah bukti bahwa hukum itu tidak tebang, pilih. Hukum itu ada gitu. Saat ini virus hanya ingin fokus kepada persidangan dan berharap jalannya persidangan tidak keluar konteks. Persoalan apakah ia akan memaafkan trio ikan asin ini biarlah menjadi urusannya dengan Allah saja. Ya, intinya kita lebih ke konteks pengadilan aja dulu mas. Kalau masalah itu antara saya sama Allah. Saya lebih senang kalau seandainya saya bilang tentang maaf itu antara saya sama Allah aja yang cukup tahu. Karena saya tidak mau terlihat image saya gimana, atau saya ingin memperbaiki istilahnya supaya image saya bagus. Terus itu saya bilang, oh iya saya begini, saya begitu. Kalau kita berbuat baik, biar aja kita yang tahu sama Allah yang tahu. Gak perlulah kita gembar-gembar dengan apa yang mau kita lakukan. Kalau kita ingin berhijrah, kita ingin ibadah, cukup lah serahkan semua sama Allah. Gimana caranya antara kita dengan Allah aja yang tahu. Karena kalau kita ingin berbuat baik, kita ingin berhijrah, kita akan ada di jalan Allah. Orang yang benar tidak memaluhi mulut mas. Tapi antara dia, hatinya sama Allah aja. Virus juga menyebut bahwa dirinya menyayangkan apa yang telah terjadi dan apa yang dilakukan oleh mantan suaminya Gali Hinanjar. Apalagi mengingat bahwa mereka berdua memiliki seorang anak. Saya menyayangkan mas. Ya gimana ya, maksud saya seharusnya kan dia sadar ya dulu sebelum dia ngelakuin ini dia punya anak. Terus sekarang anaknya yang jadi korban gitu kan. Kenapa sih dia harus kayak gini? Mungkin kalau seandainya dia gak seperti ini, dia melakukan hal yang baik, menunggu cara yang baik. Kan semuanya tidak akan seperti ini gitu loh. Masih bagus kan, saya dari kemarin juga saya di persidangan juga gak saya sebut-sebut. Tentang dia minta anaknya dites DNA, dia pernah ada wawancara seperti itu. Terlihat jelas kesedihan dalam raut wajah virus Arafik. Semoga saja kasus ini dapat segera selesai sehingga virus dan Sony dapat fokus membesarkan anak-anak mereka.